Apa salah? Lu punya luartawan kan? Ini keunjuan mutlah kan? Itu salah pakai ini. Selaku kuasa hukum GREP yang telah dituduh diskriminatif, ini jawaban Monohok Hotman Paris. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, KPPU menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara adungan. Pelanggaran yang dilakukan PT Solusi Transportasi Indonesia, GREP, telapor 1 dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia TPI, telapor 2, terkait jasa angkutan sewa khusus. Kuasa hukum telapor 1 dan telapor 2, Hotman Paris Hutapea mengklaim tidak terdapat pelanggaran terkait jasa angkutan sewa khusus, seperti yang disangkakan tersebut. Ia bilang tidak ada pelakuan khusus mitra GREP baik yang mengoperasikan kendaraan yang disewa dari PT TPI maupun non-PT TPI. Tidak ada diskriminasi kalau orang bebas memilih dan tidak terhambat melakukan bisnis. Ucap Hotman Paris setelah persidangan. Hotman menuduh 5 orang saksi yang diajukan oleh KPPU dalam perkara ini tidak dapat dipercaya. Pasalnya, kelima saksi yang merupakan mitra GREP ini telah dilaporkan ke polisi karena tidak mengembalikan kendaraan milik PT TPI. Itu kelihatan kenapa saksinya harus seorang yang sudah dilaporin polisi. Berarti yang melapor ke KPPU juga mereka. Selain itu, ia menilai perkara ini seharusnya diajukan dalam ranah perdata, bukan dibawa ke KPPU. Sebab permasalahannya tidak berdampak pada perekonomian atau persaingan usaha secara luas. Untuk itu, Hotman Paris memohon kepada Majelis Komisi KPPU untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, menolak semua laporan tuntutan investigator. Kedua, menyatakan telapor 1 dan 2 tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran pasal 14, pasal 15 ayat 2, dan pasal 19 rubde. Atau ketiga, setidak-tidaknya Majelis menyatakan laporan ini tidak layak ditingkatkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Sekedar informasi untuk diketahui, GREP dan PT TPI diduga melakukan pelanggaran pasal 14 terkait integrasi. Vertikal pasal 15 ayat 2 terkait perjanjian eksklusif dan pasal 19 rubde terkait dengan pelakuan diskriminatif Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Pada sidang sebelumnya, investigator KPPU Dewi Sita menyebutkan terdapat diskriminasi antara mitra pengemudi GREP yang menggunakan kendaraan milik PT TPI dan non-PT TPI. Diskriminasi itu berupa adanya prioritas bagi mitra pengemudi GREP yang mengoperasikan kendaraan milik PT TPI. Dalam proses, telah pasal investigator menemukan keterkaitan pasal antara GREP dan PT TPI. Lalu bagaimana guys terkait hal ini? Hotman Paris sebagai kuasa hukum, GREP, dan PT TPI, bisakah dia memenangkan kasus ini? Sebagai seorang lawyer kondang, atau malah dia akan terjungkal di kasus ini? Oke, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa komentar, like, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.